Makanan khas Indonesia ternyata dapat dijumpai di sekitar penginapan Jemaah Haji Kabeh Humultazam di kawasan Mahbasjin, Mekah Al-Mukaroma. Pernak-pernik kebutuhan jemaah pun bisa dijumpai di pasar kaget. Ribuan jemaah haji asal Indonesia yang telah memadati kota Mekah menjadi berkah tersendiri bagi pedagang setempat. Musim haji menjadi peluang bisnis bagi mereka untuk menjajakan jualannya, mulai makanan, pakaian, aksesoris jemaah hingga mainan anak-anak. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah Kabeh Humultazam. Selepas menunaikan sholat subuh di Masjidil Haram sembari kembali ke penginapan, mereka menengok aneka jualan yang dijajakan di area Mahbasjin, Mekah. Penjual pun ternyata berasal dari Indonesia yang telah lama bermukim di Mekah. Mereka hanya menggelar tikar untuk menjajakan dagangannya. Harga barang yang dijual di sini tergolong murah, tidak seperti yang dijual di toko, meskipun kualitasnya memang berbeda. Pasar kaget di depan Hotel Jemaah Haji Indonesia berlangsung meriah. Sebelum subuh, pedagang sudah menjajakan barang dagangannya hingga pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Bagi jemaah yang rindu masakan Indonesia, wajib berkunjung ke sini. Di sini banyak dijumpai makanan khas Indonesia seperti nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur, tahu isi, dan masih banyak yang lainnya. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.